Apakah lo pernah menggunakan instrument ini untuk produksi musik? Mungkin ada yang pernah lo.. Engga sih, gue emang beli-beli aja emang Beliannya banyak ya kan, jadi gak produksi musik juga Beli koleksi aja, pajangnya Hai guys, nama gue Jos Liao Iya lagi mu video mah Aku lagi mu video mah Sore ini gue mau ngulik TR909 dari Roland Perkenalan gue dengan TR909 rada panjang ceritanya Jadi balik lagi ke tahun 1998 Waktu itu gue masih studi di luar negeri Ya salah, Jos Liao udah kurang kaya Tahun 1998 di.. Jadi gue disering dikirimin uang sekolah kan Waktu itu lagi terpahan gelombang elektronik gitu Gugel-gugel ini dari tahun 1998 Nah ada satu Roland produknya yang namanya Groovebox MC303 Nah itu kayaknya, zaman itu kayak harus punya gitu Terus gue patungan sama temen gue pake uang sekolah Jadi pas balik Kok ini sekolah yang belum bayar? Hehehe Tahun gue pake buat beli alat gitu kan Terus.. Pas gue udah beli.. Ini suaranya tipis banget Karena MC308 itu Groovebox Jadi semuanya masukin dalam disitu kan Drum, Bass, Kick, Scene Semuanya disitu melodi Jadi suaranya tipis Terus kayak ada patternnya, ada patchnya gitu Disitu gue belajarin nilisan 0909 dan nilisan 808 Jadi gue jadi penasaran kan Terus beberapa tahun kemudian lebih Sepuluh tahun lebih Terus akhirnya gue dapet ini Dengan harga yang murah banget Kondisinya rusak Gitu aja sih Karena sekarang masih rusak sih Hehehe Sejarahnya.. Hampir semua musik classic house pake ini Dan tentu EDM juga banyak sampel dari Logo classic house itu Versi EDMnya Awalnya dari 808 ini kan 808 Sebenernya.. Udah gagal cuman ternyata Berapa tahun kemudian Kepake banget Terus.. Lebih kayak.. Group-group hiphop yang pake gitu Terus.. Tahun 83 Seri ini keluar Tapi dengan.. Bentuknya yang jelek gini Komputernya.. Seperti keyboard Komputernya CP gitu Turang luka aja Jadi soundnya lebih.. Clapnya lebih gokil sih Lebih.. Sama acid Jadi lebih masuk ke acid house nya gitu Lebih techno Yang menarik ini generasi penerus dari 808 808 lebih hiphop Nanonnya lebih.. Acid house Tecno gitu Terus.. Terus liau anaknya EDM banget Jadi gua suka banget Yang evolusi dari.. Semua itu Jadi berkat.. Alet ini ada EDM Keren men Ini.. Ini.. Ya ampun Nanonnya.. Gua sekarang rusak Gua pengen bawa.. Di tempat spare part yang bener Bez udah berkali-kali Rusak-rusak terus Ga tau mungkin kalo gua BU Gua jual mahal banget kali ya Cuman kayaknya Coba di.. Yang digital aja deh Di laptop gitu Ga usah beli beneran ya gitu Susah.. Hehehe.. Menyamu-nyamu midi nya ya Ribet.. Pas live ini susah mau live gitu Tanya.. Ya mati.. Listrik ga kuat.. Eh.. Pak Aya deh.. Gua akan coba mulai tutorialnya Cuman udah lupa Jadi jangan menghargakan banyak-banyak dari gua Karena lu tau sendiri.. Kalo.. Karena.. Lebih sering rusaknya udah bener-bener Yang di rumah gua gitu aja sih Jadi gua sekarang gua coba bikin pattern dulu Ini patternnya 4x4 ya kan Asyik.. Nah.. Yang bagian ini yang serunya kayak GF Mills itu kayak Ibarat gitarnya di-stem gitu ya Gua coba masukin.. I-Hat nya Bees.. Gua coba masukin.. Snoradrum nya Gokouh ada rimshot nih Hehehe Gokouh.. Gokouh.. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati